Assalamualaikum sahabat, sedekah syahwat dari Abu Zar, Rasulullah saw bersabda, Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih, tahmid, takdir, tahlil merupakan sedekah, amar maruf nahi munkar merupakan sedekah dan setiap kemaluan kalian merupakan sedekah. Mereka bertanya, ya Rasulullah apakah dikatakan berpahala seseorang di antara kami yang menyalurkan syahwatnya? Beliau bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram, Bukankah baginya dosa? Demikianlah halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, Maka baginya mendapatkan pahala riwayat muslim. Pelajaran 1. Kebiasaan mubah dan penyaluran syahwat yang disyariatkan dapat menjadi ketaatan dan ibadah. 2. Di dalam hadit ini terdapat keutamaan orang kaya yang bersyukur dan orang fakir yang bersabar.